Intro Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-58 di tahun 2022 Diberingati PMK Propolinggal melalui Dinas Kesehatan dengan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS Bertempat dialun-alun Kota Keraksaan Minggu 13 November 2022 Sejumlah pelayanan kesehatan gratis diberikan kepada masyarakat Dalam kegiatan ini ada sedikitnya 33 puskesmas dan 6 rumah sakit terlibat Semua rumah sakit membuka start Diharapkan dengan momentum HKN 2022 ini Masyarakat Kabupaten Propolinggal ke depan memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatannya Lalu semua bersatu dalam menangani persoalan-persoalan kesehatan di Kabupaten Propolinggal Wakil Bupati Propolinggal Dr. Andes H.A. Timbul Prihanjoko dalam sambutannya Mengucapkan Selamat Hari Kesehatan Nasional ke-58 Kepada seluruh insan kesehatan di Kabupaten Propolinggal Menurutnya GERMAS adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan bagi setiap orang untuk hidup sehat Terutama agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud GERMAS tahun ini dikemas dengan kegiatan senam bersama Pemeriksaan gratis di pos bindu Gerakan masyarakat cerdas memilih obat dan kesehatan tradisional untuk masyarakat Dengan kegiatan semacam ini diharapkan agar kepedulian masyarakat terhadap kesehatan diri dan sekitarnya semakin meningkat Yang mengajak masyarakat membiasakan berolahraga, makan sayur dan buah, serta melakukan cek kesehatan minimal 6 bulan sekali Pria berkacamata ini menambahkan meski COVID-19 sempat meredah, namun harus disadari bahwa pandemi belum berakhir Semua tidak boleh lengah, tingkatkan daya tahan tubuh melalui olahraga rutin, makan-makanan bergizi, dan lengkapi vaksinasi COVID-19 sampai booster Timbul mengatakan bahwa varian-varian baru COVID-19 itu sudah biasa Diharapkan masyarakat tetap ceria, senang, dan selalu menjaga kesehatan Diharapkan masyarakat terhadap kesehatan nasional ini, tentunya kami pucapkan berguna dengan baik Dan yang pertama adalah saya berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan ini Yang sudah melayani dan berusaha kebukati, masyarakat berhubungan harapan saya yang tidak berdepan Membawa pasangan keputusan kompor, punya kesadaran dan juga kita semuanya bersatu bagaimana menangani persoalan-persoalan Untuk varian COVID baru, Bapak, pesan-pesan kepada masyarakat? Harapan saya itu menurut saya sudah biasa Yang penting bagaimana selalu dikatakan ceria, senang, dan selalu menjaga kesehatan itu saja Meskipun ada varian apapun, kalau kita seluruhnya semuanya tidak panik dan selalu menjaga kesehatan Insya Allah, kita sudah punya bodi proteksi yang sudah bagus Untuk vaksinasi Pak, mungkin kan masih banyak masyarakat yang belum vaksinasi Harapan saya, segeralah vaksin maupun booster juga dalam penganggapan itu itu menjaga immunitas diri sendiri Karena kalau bukan kita sendiri, kita hanya alat saja Artinya bahwa tenaga kesehatan itu mengajak untuk mengupayakan Yang paling penting adalah niatan dari masyarakat itu sendiri untuk bisa sehat Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Propolinggo Dr. Sodik Jayono mengatakan Pada germas tahun ini telah dibuka pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis Yang diberikan oleh berbagai fasilitas pelayanan kesehatan Baik itu dari rumah saki swasta dan negeri Dinas Kesehatan dan Puskesmas Dr. Sodik juga mengungkapkan bahwa pada Rabu 16 November 2022 Dinas Kesehatan bakal menggelar bakti sosial Di Desa Tamba Ukir, Kecamatan Kota Anyat Bakti sosial itu nanti berupa pemeriksaan gratis kepada para siswa sekolah dasar Meliputi pemeriksaan kesehatan telinga, mata, gizi, dan sipoliosis Ada pun pelayanan pemeriksaan gratis kepada masyarakat umum Meliputi deteksi dini penyakit tidak menular, mulai hipertensi dengan tensinya Tes kolesterol, asam urat, dan gula darah Pelayan lainnya yang tersedia pada kegiatan germas kali ini yaitu counseling-conseling Untuk tumbuh kembang anak maupun kegiatan di mana masyarakat itu perlu edukasi Termasuk pelayanan USG yang diberikan oleh rumah sakit juga gratis Bahkan juga ada pelayanan gratis untuk melihat kapasitas kanbon dioksida dan sebagainya Berikutnya ada pelayanan yang mudah dan terjangkau serta bisa diakses seperti Agu Puntur Pemeriksaan yang diberikan oleh beberapa kesehatan Baik itu dari rumah sakit, swasta, dan negeri Juga dari kesehatan dan puskespas Kemudian insya Allah ada pun nanti kita ada kegiatan bakti sosial di desa tanpa upit Jadi saya saran kita ANASJ untuk kita periksa kesehatan telinga, mata, kemudian gizi, dan juga skoliosis Sesuai tema HKN tahun 2022 yaitu Bangkit Indonesia ku, sehat negeriku Dr. Soli berharap agar ke depan masyarakat harus bangkit Termasuk semangat dan gaya hidup supaya selalu sehat Setelah 2 tahun terkena pandemi, kini saatnya bangkit dan menata lagi ke depan Laporan Hilal Lahan Amrullah, Tadatudia TV, Probolinggo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!